Oke di video kali ini gue akan membahas terkait energi potensial pegas ya temen-temen ya. Jadi sebelumnya gue udah membahas bagaimana pegas menyimpang, ya dia memiliki frekuensi dan juga periodenya gitu ya. Nah ini terkait energi potensial pegas. Nah kenapa pegas bisa memiliki energi potensial? Ini gue gambarkan dahulu ya temen-temen ya. Misalkan disini gue ada sistem, ya ini dinding ya. Ini dinding, kemudian di dinding ini, ya ditancapkan sebuah pegas ya. Sebuah pegas, ini mula-mula keadaan normal. Lalu kemudian di ujungnya, ya di ujung pegasnya, terdapat sebuah balok ataupun benda bermasa M. Lalu si balok ini, ya pegas yang mula-mula memiliki panjang X ya temen-temen ya. Atau XO juga boleh, ya. Kemudian ditarik. Nah, dia akan mengalami pertambahan panjang ya temen-temen ya. Ya, dia akan mengalami pertambahan panjang ya. Alias melar. Ya. Ini dia pertambahan panjang pegasnya. Ini masaknya ya. Ini F. Ya. Ini adalah posisi akhirnya. Ya. Atau X ajalah ya. Atau F juga boleh final ya. Di sini jangan O, tapi I. Ya. I itu maksud initial atau panjang awal ya. Initial. Nah, pegas dengan panjang awal XI ya. Terus di ujungnya diikatkan sebuah benda bermasa M. Lalu ditarik sebesar F. Ya, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Ya, di sini gue anggap di sini pertambahan panjangnya adalah X. Ya. Ya, pertambahan panjangnya adalah X gitu ya. Nah, ingat konsep usaha dan energi ya temen-temen ya. Bahwa di sini besarnya usaha itu sama dengan ya F dikali S gitu ya. F itu adalah gaya. Dan juga S adalah perpindahan. Ingat, perpindahan. Bukan ya, bukan jarak. Ya, ini konsep dasar usaha. Ya. Konsep. Dasar. Usaha. Ya. Pada konsep dasar usaha ini W sama dengan F dikali S. Nah, kemudian kalau kita konteksnya adalah pegas, maka S ini boleh kita ganti sebagai F dikali X. Nah, yang perlu temen-temen ingat adalah bahwa pada persamaan ini atau rumus yang ini, F ini konstan. Ya, ini F ini konstan. Sementara dalam pegas ya, pada pegas ya, pada pegas ya, pada pegas ya, pada pegas F tidak konstan. Nah, F tidak konstan. Ya, karena F-nya atau gayanya ketika dia ditarik, dia akan berubah terhadap waktu gitu ya. F akan berubah terhadap waktu. Sehingga ya, kita akan integral, integralkan atau kita melakukan pengintegralan terhadap F-nya ini gitu ya. Jadi, W sama dengan ya, F integral, ya integral dari apa? Ya, ini perubahannya dari XI atau awal ke XF atau V final atau akhir gitu ya. Di integralnya terhadap DX karena gayat berubah terhadap posisinya gitu ya, posisi daripada si pegasnya. Nah, kita ingat bahwa persamaan dari gaya pegas itu adalah apa? Min K dikali X ya, gitu. Ya, K dikali Delta X ya, bukan X ya, boleh aja sih sebenernya. Ya, jadinya Min K dikali X gitu ya. Nah, ininya berubah terhadap X atau DX. Nah, Kaknya ini adalah Konstanta ya, teman-teman ya. Kalau Konstanta ya, tidak baru tidak berubah. Maka Kaknya boleh kita keluarin. Jadi, di sini X-nya yang berubah. Nah, ini kita integralkan adalah X-nya. Nah, jika diintegralkan, berarti kenapa? Pangkatnya nambah ya, kan? Pangkatnya kan 1. Ya, kalau 1 ya, setelah diintegralkan, jadinya pangkatnya 2 gitu. Jadi, di sini hasil integralnya adalah Min K dikali 1 per 2 X kuah kuadrat. Di mana, ininya dari final ya, ininya A awal, I gitu ya. Sehingga jadilah, di sini kalau kita substitusikan ya, masing-masing X-nya jadinya Min setengah dikali K dikali apa? X F kuadrat dikurang X I kuah kuadrat. Ya, atau V final. Eh, inisial awal, sorry. Nah, kita di sini diberikan apa, teman-teman? Bahwa ternyata usaha di sini ya, usaha adalah apa? Adalah perubahan energi potensial ya, teman-teman ya. Jadi, di sini W sama dengan Min setengah K dikali X F kuadrat min ya. Oh, ini kuadrat di dalam ya. Atau plus ya, teman-teman ya, sorry. Plus setengah K dikali X I kuah kuadrat. Nah, kita diberikan fakta bahwa apa? Dia ini, ya usaha ini adalah perubahan daripada energi potensial gitu. Sehingga kita boleh menuliskan ya, W sebagai delta E, E, P. Atau ya, persamaan untuk energi potensial pegas itu adalah setengah ya, K dikali delta X kuah kuadrat. Atau simpangan kuadrat. Ya, menyimpang. Karena kan pegasnya menyimpang ya, teman-teman ya. Ya, gitu. Ini gue kotakin dulu. Nah, ya seperti biasa ya, namanya energi potensial pasti satuannya adalah Joule gitu ya. Nah, kemudian pada saat dia menyimpang maksimum, berarti kenapa? Ya, kalau menyimpang maksimum ya, jadi saat simpangan maksimum, Ya, saat simpangan maksimum berarti disini XF sama dengan A gitu ya. Atau bisa aja kita tulis disini energi potensialnya saat di simpangan maksimum adalah setengah K dikali A kuah kuadrat. Atau amplitudo daripada gelombang osilasinya ya, teman-teman ya. Jadi, ya sama konsep lah kedua ini. Tergantung konteksnya teman-teman lagi di soal yang seperti apa. Umumnya yang digunakan adalah yang atas ini. Jadi, beda soal, beda rumus yang teman-teman gunakan.